Intro Hai teman-teman, sebelumnya Teteh mau berterima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nge-subscribe Teteh sampai detik ini Nah, di video kali ini Teteh mau nunjukin barang-barang apa aja yang Teteh bawa ke kampus di dalam tas ini Sebelumnya kan Teteh udah pernah tuh bikin video What's in my campus tote bag Tapi sebenarnya Teteh belum pernah bawa tote bag ke kampus Soalnya space-nya itu kan terlalu sedikit Sedangkan barang yang Teteh bawa itu Sama aja kayak anak SMA pada umumnya Jadi Teteh lebih suka pakai ransel Biar bisa muat banyak Nah, jadi di video itu Teteh cuma ngebutin barang-barang apa aja yang menurut Teteh penting buat dibawa ke kampus Oke, langsung aja Jadi tas ini tuh bahannya parasut Terus dia tuh kayak ada pengaitnya gini Biar tasnya bisa ditenteng kayak gini Terus kalau dibuka Tasnya ini malah jadi kayak keranjang baju gitu loh Soalnya Di sisi atas setiap tasnya ini kayak ada besi-besinya gitu Pokoknya dia tuh kokoh banget Kalian bisa lihat sendiri Ini malah jadi kayak keranjang gitu Jadi insya Allah bisa muat banyak Terus tas ini tuh punya dua pocket kecil di sisi samping Satu space kecil di depan Dan satu space utama Nah, di dalam space utamanya ini Ada satu pocket besar untuk naruh laptop Dan dua pocket kecil untuk naruh perintilan-perintilan Sebelum aku lihatin apa aja yang aku bawa di dalam tas ini Aku mau disclaimer dulu Kalau barang-barang yang bakal aku lihatin disini tuh Nggak setiap hari aku bawa Jadi itu tuh tergantung kondisi Keadaan sama jadwalnya Oke, langsung aja Kita mulai dari dua pocket kecil yang ada di sisi samping tas ini Yang pertama disini Teteh bawa tempat belanja gitu Soalnya beberapa mall dan sualayan Sudah narapin larangan penggunaan kantong plastik Biar lebih ramah lingkungan Jadi biasanya kalau mau belanja Teteh tinggal keluarin aja kantong ini Dari pocket yang ada di samping tas ini Selanjutnya disini Teteh bawa botol air minum Jadi Teteh tuh selalu bawa air minum Biar kalau misalnya Teteh haus Teteh nggak perlu lari-lari ke kantin buat beli minum Selain bawa botol air minum Biasanya Teteh juga selalu bawa bekal Tapi biasanya bekal ini Teteh tenteng kayak gini Nggak Teteh masukin ke dalam tas Soalnya takut ketumpahan Teteh bawa bekal Biar kualitas makanan Teteh tuh terjaga Dan yang paling penting adalah Biar bisa menghemat uang jajat Bayangin deh Kalau misalnya satu porsi makan Tambah minum aja harganya 10 ribu Dan kalian bawa bekal Berarti dalam 10 hari Kalian sudah bisa menghemat uang 100 ribu Lumayan kan? Selain nentengin tempat makan Teteh juga nentengin lab kit Jadi lab kit itu adalah Tempat untuk naro beberapa alat Atau perlengkapan praktikum Disini Teteh ada 3 lab kit 2 lab kit punya kelompok Dan 1 lab kit pribadi Lab kit kelompok ini isinya lebih lengkap Daripada lab kit pribadi Makanya dia lebih besar daripada yang ini Nah jadi kalian kebayang gak sih Teteh itu kuliahnya gimana? 4 tentengan dan 1 ransel Udah kayak mau pindahan gitu gak sih? Selanjutnya kita lihat Di space yang bagian depan sini Yang pertama disini Teteh bawa Minyak kayu putih Jadi Teteh sengaja Bawa yang ukurannya kecil Biar tidak terlalu memakan tempat Selanjutnya disini Teteh bawa parfum Tapi sebenarnya Teteh jarang pakai parfum yang ini Biasanya Teteh pakai parfum yang satu lagi Cuman karena dia tuh botolnya terbuat dari kaca Jadi Teteh takut Parfumnya itu gak sengaja pecah di dalam tas Dan parfumnya juga lumayan memakan tempat Jadi Teteh bawa parfum yang kecil dan tipis seperti ini Buat jaga-jaga Kalau seandainya Teteh lupa pakai parfum Parfum ini tuh fleksibel banget Bisa kalian taruh di saku baju, celana, atau rok kalian Parfum ini juga mudah ditemui Kalian bisa temui di toko terdekat Seperti Alphamart atau Indomaret Nah untuk menghadapi new normal Disini Teteh bawa Tisu, masker, sama hand sanitizer Selanjutnya kita pindah ke bagian utama dari tas ini Yang pertama disini Teteh bawa mukena Sebenarnya di kampus itu banyak mukena Tapi kalau mau sholat berjamaah Biasanya mukenanya itu suka jadi bahan rebutan Siapa cepat dia dapat Kalau gak kebagian harus menunggu temen yang udah selesai sholat Baru kita bisa sholat Nah jadi Teteh lebih suka bawa mukena sendiri Biar bisa cepat dan bisa ikut sholat berjamaah Selanjutnya disini Teteh bawa jazz lab Jazz lab ini wajib banget dibawa Kalau ada jadwal praktikum Soalnya kalau gak bawa jazz lab Gak boleh masuk laboratorium Selanjutnya ada buku agenda Ini tuh Teteh gunain untuk nulisin poin-poin penting Terus Teteh juga bawa buku tulis Kayak gini Tapi Teteh lebih suka pake yang spiral Soalnya model meja di kelas Teteh tuh yang gabung sama kursi gitu Jadi space-nya kan gak terlalu luas Nah Teteh suka pake buku yang spiral seperti ini Soalnya dia bisa dilipat dua kayak gini Jadi tidak terlalu memakan tempat Selanjutnya Teteh bawa buku paket Tapi sebenarnya ini tuh buku praktikum Soalnya buku paket Teteh semuanya ketinggalan di Kosan kakak tingkat Teteh Terus Teteh bawa tempat pensil Tapi Teteh udah bikin video terpisah Mengenai apa aja isi tempat pensil Teteh Kalau kalian mau tau Kalian bisa klik linknya disini Selanjutnya disini Teteh bawa Binder Cuman Teteh jarang sih bawa Binder ke kampus Soalnya Binder ini lumayan berat Lagi pula Teteh kalau nulis kan biasanya di buku tulis Tapi catatan Teteh di buku tulis itu Acakadul Acakadul itu apa ya bahasa Indonesia ya? Berantakan Nah jadi biasanya kalau pulang kampus Teteh salin lagi catatan yang di buku tulis itu ke Binder Untuk versi yang lebih rapinya Nah jadi biasanya Teteh bawa Binder ini Kalau mau ujian aja Biar bisa mempelajari materi yang akan diujikan Sebelum ujian dimulai Selanjutnya disini Teteh bawa Tas laporan Jadi tas ini tuh ada tentengan yang gini Biar kalau misalnya bawaan Teteh tidak terlalu banyak Teteh tinggal tenteng aja tas ini Nah di dalam tas ini tuh ada beberapa map gitu Yang isinya laporan-laporan Nah buat kalian yang penasaran Kenapa udah dikasih tas Dikasih map lagi Karena di tas ini tuh kayak ada celah gini Nih Kayak gini Terus takutnya gak sengaja kemasukan air Terus basah deh laporannya Kan sayang Soalnya Teteh kalau nulis poran itu bisa sampai gak tidur seharian Biasanya sebelum bikin laporan Teteh tuh wajib banget nyediain kopi Biar gak ketiduran Terus pernah nih ya Kopinya tuh gak sengaja kesenggol Dan hal pertama yang Teteh lakukan adalah Menyelamatkan laporannya Untung baru kena percikannya sedikit Sempat kena semuanya Beuh Gak ngerti lagi deh Selain biar kertasnya aman dan gak kebasahan Biasanya Teteh pakein map Biar ada pembeda antara laporan mata kuliah yang satu Sama laporan mata kuliah yang lain Barang selanjutnya Oh yang bagian tengah udah kosong Jadi kita bakal lanjutin ke bagian space yang paling besar Di space yang paling besar ini Teteh bawa laptop Tapi Teteh bawa laptop gak setiap hari sih Teteh bawa laptop kalau misalnya ada tugas atau sesuatu yang mau dipresentasikan Selanjutnya kita lihat ke bagian Dua pocket kecil yang ada di space utama ini Yang pertama disini Teteh bawa dompet Sebenernya ini tuh souvenir dari nikahan tetangga Teteh Di dompet ini Teteh naruh uang kecil untuk ngasih kembalian By the way Teteh tuh ngampus sambil jualan Jadi uang kecil itu bener-bener perlu banget Selanjutnya disini Teteh ada 3 kartu Ada SIM A, SIM C, sama KTP Selanjutnya disini Teteh bawa kalkulator Ini tuh dipake buat ngerjain soal hitungan Terus disini Teteh bawa earphone Nah jadi dosen itu kan gak selalu datang tepat waktu Ada saat dimana dosen itu datangnya terlambat Atau tidak datang sama sekali karena urusan tertentu Nah biasanya untuk mengisi waktu yang kosong itu Teteh suka dengerin lagu, main game, atau nonton drakor Biar suaranya tidak mengganggu teman-teman yang lain Teteh suka pake earphone Selanjutnya Oh ini barang terakhir Disini Teteh bawa powerbank Ini tuh Teteh pake buat jaga-jaga Kalau misalnya baterai Teteh ngedrop Nah jadi tes ini tuh udah kosong Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton Sampai sejauh ini Semoga ada pelajaran yang bisa kalian ambil dari video ini Jangan lupa like kalau kalian suka Beri kritik dan saran di komentar Dan jangan lupa subscribe Biar kalian tidak ketinggalan video Teteh yang selanjutnya Bye 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 selamat menikmati